selamat menikmati semoga kalian sehat-sehat semua ya hari ini kita akan belajar tentang gerak dasar lokomotor bersama Ibu Eli sudah siap belajar? sebelum belajar, Ibu Eli mau tanya dulu apakah kalian tahu apa itu gerak dasar lokomotor? jika belum, simak video pembelajaran berikut ini sampai selesai ya gerak dasar lokomotor terdiri dari tiga kata dasar gerak, dasar, dan lokomotor gerak artinya perubahan tempat atau kedudukan atau berpindah dasar artinya awal, pokok, atau pondasi lokomotor artinya gerak anggota tubuh seperti kaki dan tangan jadi, gerak dasar lokomotor adalah gerak berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat contoh gerak dasar lokomotor ada tiga berjalan berlari dan melompat gerak dasar lokomotor adalah salah satu dari bentuk olahraga ada lima hal yang harus dipersiapkan sebelum, selama, dan setelah kita melakukan olahraga yang pertama, sarapan pagi sarapan pagi yang baik dilakukan 2-4 jam sebelum berolahraga yang kedua, berdoa dan melakukan pemanasan sebelum berolahraga selamat menikmati Pemanasan dilakukan untuk mengurangi risiko cedera pada saat kita berolahraga yang ketiga, menggunakan pakaian olahraga dan sepatu olahraga yang keempat, mengonsumsi air mineral yang cukup yang kelima, melakukan pendinginan setelah berolahraga itulah lima hal yang harus anak-anak persiapkan sebelum, selama, dan setelah berolahraga sekarang kita lanjutkan ke materi ya anak-anak ya sudah siap semuanya? ok, materi yang pertama adalah berjalan berjalan adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain dengan cara melangkahkan kaki satu persatu secara teratur dengan kecepatan normal saat melangkah, salah satu kaki masih berjejak pada tanah cara berjalan yang baik dan benar adalah satu, membiasakan berjalan dengan posisi tubuh tegak jangan memungkuk ke depan ataupun ke belakang yang kedua, ayunkan kedua tangan bergantian ke depan dan ke belakang yang ketiga, tarik kedua bahu sedikit ke belakang tetapi biarkan tetap rileks tetap santai, jangan kaku ya yang keempat, mulailah berjalan melakukan pemanasan sambil mengatur kecepatan contoh berjalan berjalan ke depan berjalan ke belakang berjalan ke samping yang kedua, berlari berlari adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan cara melangkahkan kaki dengan gerakan yang lebih cepat saat melangkah, salah satu kaki tidak menyentuh tanah secara bergantian dalam waktu sesaat kecepatan berlari itu lebih cepat daripada kita berjalan contoh berlari yang pertama, lari ke depan dan ke belakang yang kedua, lari ke samping kanan dan kiri yang ketiga, lari langkah panjang yang keempat, lari langkah pendek berlari juga bisa dijadikan sebuah permainan seperti lari melewati bilah bambu lari melewati ban bekas gerak dasar lokomotor yang ketiga adalah melompat melompat berbeda dengan meloncat ya anak-anak melompat adalah gerakan mengangkat kaki ke atas dengan diawali bertumpu pada satu kaki kalau melompat itu bertumpu pada satu kaki sedangkan meloncat adalah gerakan mengangkat kaki ke atas diawali bertumpu pada kedua kaki meloncat bertumpu kepada kedua kaki perbedaan melompat dan meloncat adalah tumpuan pada kaki untuk melompat bertumpu pada satu kaki sedangkan meloncat bertumpu kepada dua kaki contoh gerakan melompat yaitu 1. melompat dengan tolakan satu kaki 2. melompat dengan tolakan dua kaki 3. melompat di tempat 4. melompat ke depan 5. melompat ke belakang 6. melompat ke kanan 7. melompat ke kiri itu saja yang bisa bu Eli sampaikan pada video pembelajaran kali ini semoga setelah kalian menonton video pembelajaran kali ini kalian bisa paham tentang gerak dasar lokomotor terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh